Halo teman-teman, selamat datang di vlog tentang subscribe-nya. Di video kali ini saya akan membuat vlog tentang tutorial Nissan Mart 2013. Seperti apa, pengerjaannya, dan kunci-kuci apa yang perlu disiapkan, kita langsung saja. Jadi untuk kunci-kunci yang diperlukan saat melakukan tune-up pada Nissan Mart, mungkin dengan keterbatasan kunci dan kebetulan, ini kunci yang saya miliki. Ini ada kunci SOP, nah cuma kunci SOP ini yang saya gunakan cuma dagangnya, dan kunci 8 serta 10, ini yang saya gunakan. Terus ini ada retrack, ini ada kunci T10, kunci T8, ini ada extension yang 10, ini ada kunci busi ring 14, ini ada obeng plus, dan ini ada tang. Sama satu lagi, ini kuas kawat yang nantinya akan dipakai buat membersihkan busi, kotoran yang nempel di busi. Serta untuk membersihkan, kita pakai engine up, ini biasa harga Rp65.000. Nah, terus untuk karbon greenernya, saya pakai ucu, ini biasanya harga sekitar Rp25.000. Nah, kita langsung saja. Kita copot ukuran klik-kliknya. Sekarang kita copot baut saringan udara. Ini ada dua baut sini, ini baut 10, sama ini. Ini baut 10 juga. Dan ini kita kendorin. Kita tarik sedikit. Setelah itu, kita copot throttle body. Ini ada empat baut. Satu, dua, tiga, sama yang di dalam sini satu. Di bawah. Ini pakai kunci T8. Ini ada penyambungan kabel dari throttle body. Jadi, ini kita copot. Untuk membuka manifold, ini ada baut satu, dua, dan di bawah sini ada empat. Kita buka satu-satu ya. Otot kawat tulang besi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, sekarang kita nyopot koil dan busing. Kita copot dulu kabel-kabelnya. Baru kita buka konstitusi. Untuk mengambil busingnya, kita ambil pakai coil. Kita pakai enjin jump-up untuk ngebersih kerak-kerak yang ada di dalam. Seperti ini. Kita biarkan saja. Kita biarkan dulu agar kerak-keraknya itu bisa memudar. Jadi, mudah untuk kita bersihkan. Kondisi busi mobil di San Mart setelah hampir 10.000 km belum di tune-up. Busi kita rendam pakai pertaleg dulu. Kemudian, mudah dibersihkan. Kita membersihkan manipul dengan menggunakan karbokina. Seperti ini ya. Saya mau pakai pucuk. Karena ini enggak terlalu kotor. Jadi, enggak perlu kuas-kuas. Sudah menghilang. Setelah busi direndam, kita bersihkan pakai kuas kawal. Dibersihkan sampai ujungnya tidak ada kerak. Ini tadi setelah dikasih enjin jump-up, kita kasih ucu karbon cleaner ini. Terima kasih telah menonton! Setelah ini sudah bersih. Kita masukkan busi. Jangan lupa. Ini yang posisi di atas, ini posisi di bawah. Jangan ada iridiumnya. Setelah itu, kita masukkan koilnya setelah selongsong. Buatnya menggunakan ring 10. Nah, ini koil-koilnya sudah terpasang semua. Sekarang kita pasang manipol. Jangan lupa. Jangan lupa. setelah itu kita pasang ini bautnya ada empat sekarang kita kencengin ini pakai kunci delapan kunci sok delapan selesai itu kita pasang filter udara ini kita masukin dulu selamat menikmati jangan lupa ini soketnya dipasang kembali kita cek terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan untuk menyalakan mesin ini ada satu lagi yang belum ini baut telapan ini kita kencengin dulu biar suaranya nanti gak berbet selamat menikmati selamat menikmati setelah sudah rapi semua sekarang kita coba nyalakan mesinnya saya rasa itu tutorial dari saya dan buat kawan-kawan yang mau tune up pendana nya sendiri khususnya di sunward 1200 mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sampai sekian vlog dari saya semoga ini bisa bermanfaat buat temen-temen jangan lupa ketik like share dan subscribe channel ini jika ini membantu aku buat temen-temen semua